Dalam bayangan saya ya, kalau Talia Kelak itu, sempat dibicarakan sih kemarin, jadi dosen-dosen teknik nuklernya bisa ngajak di TPN atau sebaliknya, kan begitu. Masih juga sama-sama bisa ketemu dan akan punya mimpi yang sama. Hai, dari COBC Inisiatif, aku Harun Ardian Syah, dan ini adalah season ketiga dari podcast Bicara Nuklernya. Di episode ini, kita ngobrol dengan PLT Deputi Bidang SDM IPTEC di Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, Bapak Edi Giri Rahman Putra, PhD. Kami ngobrol tentang penelitian beliau di bidang Small Angle Neutron Scattering dan Soft Condensed Matter, transisi beliau dari peneliti menjadi ketua STTM Batan, dan saat ini menjadi PLT Deputi Bidang SDM IPTEC BRIN. Kami juga bahas tentang aspek yang kurang dikuasai oleh SDM nuklir dan bagaimana visi beliau menjadikan Yogyakarta menjadi pusat pendidikan nuklir di dunia. So, let's check it out! Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Edi Giri karena sudah berkenan hadir di podcast Bicara Nuklir. Dan selamat datang juga. Jadi mungkin langsung saja deh pertanyaan. Saya selalu memulai podcast ini dengan mencoba menurutkan background-nya dulu. Jadi mungkin sedikit perkenal dengan Bapak, terus abis itu bagaimana Bapak bisa sampai poin sekarang, bagaimana perjalanan karirnya. Itu mungkin bisa minta tolong diceritain, Pak Edi. Oke, selerhan aja kali ya. Simpon aja. Baik, saya dulu lulusan dari ITB, Bandung ya, teknologi Bandung. Saya dulu pertama mengambil jurusan Kimia. Jadi Kimia Mipah, Kurni ya, Kimia Mipah. Memang di tugas akhir saya, saya mengambil penelitian terkait dengan Radio Kimia. Oke. Jadi di ITB itu ada antar kuliah yang namanya Radio Kimia. Kebetulan pengajarnya dari orang Batan, orang Batan yang di Bandung. Oke. Jadi diperkenalkanlah teknik-teknik nuklir itu di dalam Kimia, seperti alias spokatifan metron, kemudian jantung lainnya. Nah, itu akhirnya saya tertarik untuk bergabung di situ, melakukan penelitian di Batang, Bandung waktu saat itu. Nah, kebetulan selesai itu, kenapa itu menjadi penarik? Karena itu dulu. Kalau dulu sih memang apa ya, ada semacam kayak, apa ya, tumbal-tumbalan gitu loh. Jadi teman-teman kan begitu. Jadi kan, itu mata kuliah yang paling gak disukai sama teman-teman sebenarnya gitu loh. Oh, Radio Kimia itu, Pak? Nuklir ya. Nuklir kan nuklir-nuklir. Itu kata-kata yang gitu. Angkatan saya, saya yang disitulah sebelah itu. Jadi, yang satu-satunya, saya yang mengambil tugas saya terkait dengan masalah nuklir itu. Di Batang. Yang lainnya di kampus, yang mana-mana, keselesaian kampus. Kemudian, lata-lata cuma satu orang setiap angkatan. Jadi, angkatan sebelumnya satu orang, satu orang, jadi memang gak banyak gitu loh. Tapi itu emang dulu sempat, emang udah ada kerjasama antara Batang dan fakultas Bapak untuk kayak, oh, mahasiswanya didorong untuk penelitian di sana deh. Apa? Enggak, artinya juga merupakan bentuk diseminasi teknologi ya. Artinya, jadi beberapa staf Batang itu mengajar di ITB, baik itu yang di kimia, radikimia, maupun yang di biologi, mengajar radikimologi. Misalnya gitu kan, jadi memang ada kerjasama yang sudah arat dari dulu, antara ITB dan Batang, Bandung saat itu, jadi dosen-dosen atau pengajar, yang itu juga berasal dari Batang. Nah, memang dalam perkembangannya, tadi, saya juga, kita sudah tahu yang UGAM gitu kan, dan yang aktif juga, seperti itu kan, segala macam, jadi anuminya turun sebenarnya, begitu kan, enggak itu. Dulu, watak kuliah wajib, terus akhirnya, berkurang menjadi watak kuliah pilihan, tapi di sekarang saya dengar, sudah enggak ada lagi watak kuliah itu. Jadi, betapa, betapa menurumnya, sebenarnya apa, minat kita, terhadap nuklir itu sendiri sebenarnya kan, Penasarannya tinggi, tapi ketika mau belajar pun, jadi ternyata tidak semua orang, apa, tertarik, dengan begitu kan. Iya. Oke, nah kemudian S1, selesai di sana, di sini ya, kemudian tahun 93, akhirnya saya masuk Batang, langsung tahun 94-nya. Jadi, gabung ke titik-titik di Batang, kemudian lanjut di S2-nya, di ITB juga, tapi material, saya ambil ya. Oke. Sudah berubah, karena, apa istilahnya, saya bergabung di Batang, di Serpong pada saat itu, kebetulan bergabungnya di sebuah lab, lab namanya lab hamburan metron. Jadi, memanfaatkan teknik to clear, hamburan metron, metron yang dihasilkan dari reaktor geosuabisi itu, itu dimanfaatkan untuk karakterisasi bahan. Oh, I see. Iya, iya, iya. Oke. Seperti kayak X-ray, kenalkan X-ray infection, X-ray screen, kita menggunakan source-nya itu pakai metron. Pakai metron, iya. Itu juga masih lab baru pada saat itu. Waktu masuk itu, mungkin baru berapa tahun, disesunikan oleh peserta Suharto. Oke. Itu yang sekarang, sekarang jadi PSTBM itu kan? Jadi bagian dari PSTBM itu. Betul. Betul. Nah, karena akhirnya berpindah basisnya ke arah material, akibatnya sebuah saya juga mengambil material. Oh, oke. Iya, iya. Jadi, mencoba untuk memanfaatkan nuklir ya, untuk karakterisasi material. Iya. Tahun 97, ke ITB lagi, waktu itu, kemudian tahun 99, langsung berangkat studi S3, ke Inggris, dan akhirnya berbasisnya tetap material. Kan begitu? Jadi bukan nuklirnya. Iya. Jadi, berbicara tentang material, tapi terjumpa, untuk menerapkan atau untuk mengimplementasikan teknik nuklir tadi, nge-transcriptasi untuk ke material. Itu saja yang sebenarnya. Kembali dari sekolah S3, kembali dari Inggris, ya akhirnya mencoba untuk mengekstablishkan metode ini, ya, untuk pelajaran material, terutama memang untuk yang advance material, karena memang kita harus mencari keunggulan neutron ini terhadap yang lainnya. Sedangkan begitu intinya. Iya. Jadi kalau metode lain mungkin sudah bisa dilakukan di lab biasa, kita coba untuk menggali lebih banyak lagi apa sih keunggulan yang transcribing tersebut terhadap kreatifasi material. Kembali dari Inggris, di tahun 2004, kemudian selama 10 tahun, ngedon di lab, ya, itu kerjaan lab close, hanya 10 tahun itu. Tepat postdoc di Korea, di Kairi. Oke. Sama setahun ya, kita memperdalam, karena memang praktikal, saya nggak mendalaminnya transcribing, justru waktu S2, S3-nya, Itu memang lebih banyak kematerialnya, untuk lebih banyak kematerialisasi. Jadi kemudian sempat postdoc di Kairi, di Dajon, mungkin kenal sama Donny Hartanto kali ya. Iya, lumayan deket saya. Itu ketemu saya di sana, dia kan begitu, sama Donny, tahun postdoc di Korea, kemudian lanjut ke Jepang, 6 bulan, ke Max ya, bagaimana menerapkan metode tersebut untuk analisis struktur protein. Sebenarnya begitu. Oh, struktur protein, oke. Itu struktur protein, berarti masuknya lebih karena agak ke biologi begitu ya, jatuhnya? Sebenarnya saya bermula dari sub-condensed matter. Oke. makromolekul, makromolekul termasuk soft-condensed matter. Jadi lebih banyak material-material liquid, gel, kemudian kristal cair, bukan hak, bukan fisik sih ya, kayak, kayak magnetik, kayak metal, enggak. Lebih barang soft. Oke, oke. Karena background-nya kimia kan? Tadi kan itu. Nah, kemudian, penelitiannya lebih banyak menggali tiket yang tersebut, kerjasama dengan teman-teman di dalam negeri dan di dua negeri. Dan karena tadi itu menjadi alat yang sangat, apa ya, sangat menarik untuk dimanfaatkan untuk diseses, karena memang tools yang, apa ya, tools yang jarang ya, kan, dan tidak semua negara punya. jadi banyak yang menarik untuk bisa melatih eksperimen bersama. Sampai tahun 2014, akhirnya saya ditarik menjadi struktur awal. Oh, oke. Jadi, saya ada kepala bidang di PSDBM saat itu, 2014, cuma dua tahun, coba untuk bisa mengajak teman-teman di sana untuk lebih banyak memanfaatkan trans-catering tersebut. kita punya fasilitasnya, orang lain, negara lain itu membutuhkannya, tapi kita belum bisa memanfaatkan, ya kan, aneh, begitu. Oh, iya. Jadi, 2014, jadi kepala bidang di saat itu di PSDBM, kemudian 2016, akhirnya pindah ke Jakarta untuk mengetuai KSDRN di situ. Sampai 2021 kemarin, April. Jadi, lima tahun di situ, dan sempat juga menjadi PLP KPSTA. Ada waktu yang bersamaan, jadi saya dapat double job kemarin, Jadi, ini memang totally different, berubah dari seorang peneliti yang memang hanya konsum untuk melakukan riset, terus berubah harus SDRN, kan, begitu kan. Nah, tapi memang menariknya begini, ternyata dulu ketika jadi peneliti, memang pada akhirnya poin terpenting itu adalah memang STM-nya. jadi manusianya, bagaimana akhirnya kita mempunyai tugas berguruan tinggi ya, menghasilkan STM tadi, tidak hanya kuat secara akademik ya, atau kompetensinya, tapi juga berkarakter. Nah, itu yang tidak mudah terun, tidak mudah. Jadi, kalau pintarnya mungkin lebih mudah ya, diajarin, diskusi, segala macam, itu lebih mudah untuk yang kompetensi yang hard skill-nya, tapi yang soft skill-nya ini, itu tidak mudah. Karena yang ternyata, kita masih kurang sebenarnya, secara umum, di kita untuk membangun karakter itu, terhadap, apa namanya, lulusan-lulusan kita. bagaimana kita berkolaborasi, bagaimana kita bekerjasama, bagaimana kita bisa bersinergi, kemudian, itu tidak mudah. Dibanding kalau dia, fiturnya pintar kan, kalau jambung-jambung, hal-hal gitu, kita tidak bisa, apalagi kalau bicara untuk nation, kita itu maju untuk Indonesia itu tidak-tidak mudah. Makanya, saya menyadari, wah, ini ternyata tidak mudah membangun sebuah, apa namanya, membangun STM itu, yang memang qualified secara akademik, tapi juga karakter itu, itu butuh waktu lebih panjang. Dan itu tidak bisa cukup dengan cepat. Iya, kalau urusan nama manusia, memang pasti akan butuhnya ke waktu yang lebih lama. Bahkan 5 tahun sekalipun, rasanya belum cukup, Pak. Belum tentu, belum tentu. Satu generasi juga, mungkin belum cukup. Jadi, itu yang saya menyadari, tapi Alhamdulillah, kalau saya melihat, yang penting adalah kami memberikan watna ya, STM tersebut, karena memang kita melihat, potensinya sangat luar biasa sekali. Iya. Sehingga saya di STM tersebut ya, karena teknik UGM kan satu-satunya turunan tinggi, turunan keliran kan. Iya, di Indonesia, ya. Satu ya, satu-satunya, jadi teknik UGM, satu, memang, harus kami akui bahwa UGM akan tetap akan konsentrasi membangun apa, program akademiknya kan, karena satunya kan. Kita sama-sama nuklir, sama-sama punya, apa, punya tugas untuk membangun STM nuklir, jalannya berbeda, kan begitu. Itu kan komplement. Kan komplement, itu kan begitu. Ya. Akan kuat di, apa, kaintifiknya, ya kan, akademiknya, kemudian kemampuan mereka untuk, apa, engineering itu akan kuat. kita di teknologisnya, kan begitu. Yang akan support sisi isunya, kan begitu. Apa namanya, kebutuhan, apa, STM yang akan kaitkan dengan, apa, pemantaatan, dengan standar, penerapan teknologinya, gitu. Betul, betul sekali. Makanya, dia juga bilang, kita tidak perlu saingan sama TNP-M, enggak, gitu. Kita melengkapi apa yang tidak dikejarkan di sana, ya tadi, sisi fokasinya. Iya. Gitu, kira-kira. Nah, setelah selesai dari STM, bulan April kemarin, yaudah, balik lagi peneliti lagi, kan, kita kasih. Selamat lagi, kan, tidak lagi apa yang dibuka. Folder-folder lama dibuka lagi. Betul. Tiba-tiba, pas ini, ya, tiba-tiba ditarik September kemarin, tanggal 1, ke Brin, gitu, dan posisi yang ditempatkan juga terkait dengan STM juga, terkait dengan gitu. Jadi, memang challenging sekali bagaimana bisa membangun STM ini, dan ini merupakan, apa ya, sebuah kesempatan, karena ke depan memang, apa namanya, antara Libbang sama Perguruan Tinggi akan menjadi, menjadi semakin kuat, semakin erah kolaborasinya. Perguruan Tinggi sudah menyiapkan program yang MBKN itu kan, mereka belajar dan mereka belajar, dan Libbang akan memberikan, meng-open gitu untuk kekuannya. Jadi, apa, mahasiswa S1 bisa menjadi RE, S2 juga bisa menjadi RE, setelah sistem kita kan, itu akan menarik Pak. Iya. kita support, support untuk, apa, untuk penelitiannya di situ. Tapi kalau mereka bisa di-create, kan di situ, S1 di situ, S2 di situ sebagai RE, S3 juga sebagai RE, ya itu, nanti by default, kalau mereka sudah, apa, apa namanya, selesai S3, bisa ditarik. Bisa ditarik, ya iya. Tepateng di situ kan. Tepateng di situ kan. Begitu. Jadi, nggak kayak dulu, ketika masuk ke, apa, kelembangan Libbang, belajar lagi, gitu kan, sekolah lagi, gitu kan. Iya. Berarti, karena memang salah satu persyaratan untuk masuk ke, ke BRIN saat ini, kalau nggak salah, juga harus sudah selesai S3 kan Pak? Betul. Saat ini, untuk berita ya. Iya, jadi memang harus. Untuk yang apa, untuk yang, apa namanya, pekerjaan dan pustaran lainnya, juga, belum tentu juga butuh S3. Mungkin juga cukup S1, dan sebagainya. S2. Untuk penelitian, ya, berarti ya, harus S3. Ini, ini ada banyak banget yang saya mau impact sebenarnya, tapi saya coba mau bahas satu persatu ini Pak. Mulai dari, mulai dari riset Bapak ini, menurut saya ini menarik, karena jujur saya, saya kan bidangnya nuclear reactor analysis, nuclear reactor physics, dan memang salah satu concern dari, dari kita yang peneliti nuklur adalah, in the end, bagaimana material itu bisa, apa itu namanya, bisa survive terhadap radiasi, radiasi yang ada, yang terjadi di, apa itu namanya, di reactor nuclear gitu, dan memang sekarang lagi hot juga kan, teknologi, advanced material, teknologi, advanced material kan, sekarang lagi, lagi hot topic banget, kalau misalnya di nuclear reactor physics gitu kan, tapi, kalau menurut Bapak sendiri, sebagai peneliti, untuk advanced material, neutral scattering, dan soft condensed matter tadi itu, menurut Bapak, apa sih Pak, di bidang tersebut, apa sih yang menarik, dan kenapa Bapak dulu, ingin menjadikan itu, sebagai research interest gitu Pak? yang menarik, sebenarnya, kalau untuk bisnis Indonesia, tidak ada yang mengerjakan kan, kecuali kita, oh gitu, kan jadi unik kan, jadi unik kan begitu, jadi unik disitu, apa namanya, karena tadi, metode ini, tidak bisa, apa itu ya, tidak bisa berada di, university, kan begitu, pasal tersebut kan, nah, jadi apa namanya, jadi ini merupakan sebuah, tools baru ya, metode baru, karena berada tahun 94, si ini, menerima hadiah Nobel, yang menemukan, atau yang mengembangkan metode, tentang dipraksi netron, dan hamburan netron tersebut ya, dan banyak sekali, fenomena-fenomena yang, apa ya, yang belum banyak, dieksplor ketika metode ini, belum ada saat itu, dan kita juga melihat, sejak tahun 90, sampai dengan tahun 2020 ini, publikasi terkait dengan, dengan trans-cathering, untuk structural biology, itu meningkat sekali, 7 kali lipatnya, dalam kurun 30 tahun, dalam kurun 30 tahun tersebut, jadi, banyak hal-hal yang baru, tereksplor dengan, adanya metode ini, kan begitu, jadi, terutama memang, di software netmeters, yang pertama kali tentang, terkait dengan, fiori, misalnya yang dulu, story-flory ya, artinya kan, bagaimana polimia itu, di dalam solution itu, behavior-nya, kan, oke, behavior, di dalam solution itu, baru bisa, kita tahu, kita tahun 70-an, ketika, sudah ditemukan, small angle netton scattering, tersebut, kan begitu, jadi, teori sudah dikembangkan, tahun 40-an, itu baru bisa terjadi, tahun 70-an, oh, ya, kemudian, ada lagi yang, liquid crystal system, juga demikian, pakai metode, spin echo, netron scattering juga, apa namanya, baru ditemukan, tahun-tahun, ya, tahun-tahun, di akhir-akhir tahun, tahun, tahun puluhan, kan, jadi, banyak hal-hal baru, yang terexplos, benar-benar, itu, berarti, ini, topik ini, emang masih, masih, novel sekali, untuk, untuk menurut riset, betul, riset, yang termasuk, tapi, tapi, saya menarik, tadi, Bapak, sempat mengatakan, ini, nggak bisa, bisa, apa itu, dimasukkan, di level university, harus di research center, itu, apakah, karena, apa, termasuknya, fasilitinya, fasilitinya, oke, iya, kan, butuh, butuh reaktor nuklir kan, oh, oh, iya sih, neutron ya, apalagi yang bisa, generasi, neutron kan, kalau tidak ada, reaktor base, kan, juga bisa berdasarkan, skeleton tool, jadi, akselerator kan, akselerator, ya, kemudian, bisa menghasilkan neutron, akibat dari reaksi, skeleton, kan, begitu, bisa, gitu, iya, kalau, X-ray sudah, mungkin sudah di lab, sudah banyak, ya, sudah banyak, sudah banyak, ataupun pakai X-ray yang lebih kuat, pakai synchrobrone radiation, kan, juga bisa, tapi, transketing, yang, yang, ya, either reaktor, ya, atau, spielation di situ, iya, nah, oke, nah, itu, itu, itu yang pertama, kemudian tentang, kemudian tentang transisi, tadi, Bapak bilang, setelah, hampir berapa, hampir 10 tahun, sekitar 10 tahun lebih, menjadi peneliti, terus, tiba-tiba masuk menjadi jabatan struktural, gitu, bagaimana transisinya, maksudnya, dari yang, dulu, di lab aja, terus, habis itu, masuk kantor, ngerusin administrasi, saya mikir ya, transisinya akan, untuk, untuk, sebagai peneliti, apakah enggak, enggak, overwhelming, gitu, Pak, dengan, dengan begitu banyaknya, yang harus diurus, gitu, sebenarnya, malah lebih menyelangkan, karena, karena, Pak, bisa laporan dua-duanya, kan, begitu, kan, dan, terus terang, untuk, untuk masalah manajemen, harus di backup, ya, di backup sama teman-teman, yang memang kuat di manajemen, kan, gitu, kan, jadi, ketiga kemarin, saya diminta, jadi ketua, setelah yang di Jogja, waktu itu, Pak Jarop, kepala batannya, saya bilang, ketiga, saya harus dilantik, Pak, saya masih boleh, enggak, meneliti, hal yang sama, saya ternakan juga, ke Pak Handoko, Pak Handoko, saya masih boleh, enggak, meneliti, masuk web, selama saya menjadi, sekarang ini, oh, boleh, silahkan, oh, betul, itu aja, jadi, meskipun, kita masuk, di jabatan struktural, apa, sains riset kita, itu tidak boleh hilang, iya, oke, karena saya punya pengalaman menarik, ketiga saya, di Jepang, waktu itu, saya tahu, beliau itu adalah, deputy chairman ya, deputy chairman ya, di IE, oh, deputy chairman, jadi deputy chairman ya, ketiga dia ini, datang di suatu seminar, seminar scientific loh ya, bukan seminar, itu kan, kalau seminar di Indonesia kan, kalau pejabat kan, hanya buat buka, iya, 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 sebagai speaker, sebagai speaker, nah, jadi, sepertinya tentang risetnya dia, atau grupnya dia, oh, jadi masih semuat ya, harusnya, betul, nah, itu pun juga yang saya terima dari teman-teman waktu di Korea juga, jadi, meskipun kita, apa, sibuk di urusan struktural, ataupun apa, tetap harus punya waktu untuk dikirakan risetnya, kita, tidak boleh hilang, dan itu yang tetap apa ya, tetap apa ya, mengingatkan kita bahwa, apa namanya, terus bisa intas, kenyataan-kenyataan tersebut, kalau benar-benar, perusahaan agresiasi, itu benar-benar akan hilang, iya, yang saya rasakan sebenarnya, ketika saja kehilangan komunitas tersebut, komunitas network scattering, ketika menjadi struktural, saya memang agak kesulitan untuk masuk ke seminar ilmiah ya, karena itu agak susah, karena tidak banyak publikasi yang sudah saya siapkan, yang saya kehilangan komunitas itu, bukan begitu, jadi, mau kembali agak susah, sebenarnya itu sebenarnya yang, yang harus perlu di-maintain, bukan begitu. Dan itu sebenarnya, sebenarnya bukan hal yang tidak mungkin, menjadi pejabat struktural, tetap meneliti, itu sebenarnya bukan hal yang mustahil, betul, betul sekali, jadi, malah kalau saya melihat kemarin ketika saya dihasilkan, saya malah bisa ngajak teman-teman dosen, dan teman-teman mahasiswa, kan begitu, ke kailangan, kemarin kita eksperimen sama-sama, sedangkan begitu, ke tempat lain, sedangkan, itu juga, menambah ini yang mereka juga ya, menambah jejaring mereka, kemudian, ke tempatangan mereka, dan itu juga, memperluas juga lah, aplikasi terik-terik, ke bidang material, misalkan begitu. Semua orang sama-sama untung lah ya, istilahnya dengan kondisi seperti itu, gitu. Iya, betul sekali. Terus, saya mau coba masuk ke, tadi transisi Bapak, sebagai ketua STTN Batan, tadi Bapak sempat menyinggung bahwa, ngurusin manusia itu, pasti akan jauh lebih susah, daripada ngurusin material di dalam lab, gitu kan. Tapi, ini, kita, kita ngomong dengan, tentang STTN Batan, berarti SDM nuklir gitu kan Pak. Nah, ketika Bapak, ketika Bapak awalnya, yang selalu bekerja sebagai peneliti, dan menjadi pejabat struktural, di suatu institusi penelitian, lalu pindah ke institusi pendidikan, pendidikan vokasi, itu apa yang Bapak rasakan berbeda Pak? Kalau yang dirasakan, berbeda tentunya adalah, tujuannya ya. Tujuan, apa yang harus dilakukannya berbeda, kan begitu. Karena, kita disertakan, tujuannya adalah, menghasilkan STM, kan mengetahkan STM yang, yang qualified, segala kan begitu. Kalau kita, di blog research, dia menghasilkan publikasi, atau hasil research yang qualified, segala kan begitu. Jadi, di arah sana ya. Jadi, kita tidak memikirkan, pokoknya, pikiran sebut dikerjakan aja, kan sama, entah sama siswa, apa sama kolega, di letter sebenarnya begitu. Tapi, kita bagaimana fokus, karena research-nya, kan begitu. Kalau, kita akan, memfokuskan, bagaimana kita meng-create, atau menghasilkan, STM itu, yang qualified tadi, sebenarnya begitu. Jadi, lebih kepada, pada, pada human-nya, kepada orang-nya, memang itu tidak mudah, tapi saya pikir, apa namanya, karena juga gini, S1 itu memang, adalah transisi dari, lulusan SMA, dari teenager, gitu kan ya, jadi seorang, apa, seorang, dewasa muda ya, dewasa muda, yang adult, apa namanya, betul, betul, jadi, itu kan yang harus terbangun, semua, semua sisi kan gitu kan, baik, apa namanya, tanya itu, kognitifnya, skillnya, kemudian sebagainya, kan harus dibangun di situ ya, jadi, beda tantangannya, sehingga berbeda, nah, hanya saja memang, yang, yang kesamanya adalah tadi, karena kita tetap masih di dalam, apa ya, di dalam, wadah, apa istilahnya, scientific ya, ya kan begitu kan, keilmiahannya masih tetap ada, itu mungkin kesamaan ya, ya, antara kelihatan, maupun membangun FPM, di perguruan tinggi, yang terkait dengan masalah, teknis, keuntiran, sedangkan begitu, ya, jadi, artisnya masih ada, masih overlap di situ, kan begitu, bisa diajak, justru sih ya, tentang hal yang, ya, teknis kan, sedangkan begitu, ya, cuman yang non-teknis juga harus digali juga, kan begitu, juga harus berkonsentrasi, berolah-olah, dalam adonan itu, macam-macuman, ya, untuk hal-hal yang, untuk hal-hal yang non-teknis tadi, Pak, tadi Bapak, di awal sempat sebut bahwa, at least yang Bapak lihat dari STTN Batan adalah, secara umum, mengembangkan soft skill-nya itu kan, masih perlu ditingkatkan gitu, Pak, kalau, kalau Bapak lihat dulu, dari pengamatan Bapak dulu, soft skill apa sih, Pak, yang menurut Bapak itu penting, bukan, yang mungkin bisa diperluas, bukan hanya untuk yang, yang jadi lulusan STTN Batan, itu juga mungkin yang SDM nuklir secara keseluruhan, misalnya, kayak saya kan, jatuhnya kan, kayak SDM nuklir yang, nantinya juga akan masuk workforce di bidang nuklir juga, gitu, Pak, apa sih yang menurut Bapak, Bapak lihat kayak soft skill apa sih, yang sebenarnya perlu menjadi poin utama, dan semua orang, semua SDM nuklir itu harus, itu harus miliki gitu, Pak. Baik, mungkin akhirnya saya menyadari, ketika sudah berakhir di STTN selama lima tahun, saya melihat ada satu hal mungkin yang agak cukup krusial, leadership. Oke. Jadi, pada akhirnya saya menyadari bahwa kami, di perguruan tinggi, ataupun dimanapun ya, yang berkaitan dengan pengembangan STM, itu kita seringkali melupakan pengembangan leadership-nya. Oke. Mungkin yang lain sudah mulai terasa, apa, kerjasama, kolaborasi, itu komunikasi speaking, malam aja sudah mulai ada. Tapi ternyata leadership-nya. Kenapa? Karena kita harus mencetak mereka ke depan itu, 20-30 tahun lagi, menjadi leader-leader yang memang punya pengetahuan pendukiran, bisa menginfluensi. Yang next dimension-nya lagi, ke bawahnya lagi, sebagainya begitu. Jadi, tidak sekedar sebagai follower atau pelaku, tapi harus sebagai seorang leader. Iya. Oke. Itu. Jadi, harus menjadi seorang leader ya di bidang pendukiran, sebenarnya begitu. Berarti pengejauan tahannya itu harus juga termanifestasi dalam sistem pendidikannya. Berarti dalam setiap mengajar, dosennya juga diharapkan bisa menjadi sosok yang inspiring untuk mahasiswanya. Begitu, Pak. Betul. 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 Betul sekali. Betul sekali. Itu yang membuat mereka termotivasi, kan sebenarnya begitu, kan? Kemudian juga, apa namanya, karena kalau belajar aja sih, mudah ya. Diganggutin aja di textbook, jangan gitu, benar. Tapi yang tadi, itu yang tidak ada di textbook. Iya. Yang menginspirasinya, supaya bisa tetap lurus, dan konsekuen, dan punya sensenya itu, itu yang susah. Dan berkembang, dan berkembang, kan itu, kan? Dan berkembang. Bahkan begitu. Karena itu akan bisa berkembang, sisi itu. Tidak akan berhenti. Ya, baik. Makanya sebenarnya, kalau saya mikir, apa namanya, kalau, dalam bayangan saya, kalau Tania Kelak itu, banyak yang sudah saya lihat, teman-teman dari TNKMKM itu, sempat dibicarakan sih kemarin, jadi dosen-dosen TNKMKMKM bisa ngajar di TPN, atau sebaliknya, kan begitu. Kita akan lebih mudah, lebih cair, Masih itu juga sama-sama bisa ketemu, dan apa ya, akan punya mimpi yang sama, kan begitu akhirnya. Dan semakin banyak, semakin kuat. Iya. Dan saya yakin itu, itu mungkin juga, karena sama-sama, maksudnya sama-sama, pendidikan tinggi negeri, meskipun institusnya, di bawahnya agak beda, gitu kan, dan mungkin-mungkin aja, dan material-material, kuliah-kuliah dasarnya, juga pasti sama, gitu, jadi artinya kerjasama itu, sangat mungkin, gitu. Saya cuma merasakan, itu ketika, ketika saya, dari semester 7, saya ke PSTA, untuk belajar fisika reaktor, di praktek di Kartini, itu aja, pengalaman saya, berinteraksi sama, itu, Batan, dan STTN, dan PSTA, itu ketika di situ aja, memang ada beberapa, kayak, mata kuliah, non-destructive test, yang, karena alatnya ada di STTN, kita mampir ke STTN, dan sebagainya gitu. Oh gitu, ya, betul, betul, ya, karena kemasalahan, jadi rutin deh, nggak salah ya, jadi rutinnya, jadi rutin ke situ, pakai NTT, kan, gitu, segala macam, itu tadi kan, artinya saling menginspirasi, ya, saling apa ya, saling supporting, sebenarnya begitu, kan, gitu, kan, betul-betul nanti, apa, ke depan itu ya, bisa menjadi apa ya, bisa menjadi semakin kuat, jangan, kali mendukung, dan mereka, mereka lah, ini menjadi leader-leader, nanti ke depan, sebenarnya begitu. Betul, sepakat. Terus, kemudian saya mau shift topik sedikit nih, Pak, berkaitan dengan, dengan PLTN dan SDM di Indonesia, begitu, salah satu, salah satu kritis, kritis, salah satu kritik yang, disampaikan oleh masyarakat yang, anti-nukleir itu adalah, orang-orang itu ngerasa bahwa, SDM Indonesia itu belum siap, gitu Pak, untuk membangun PLTN, untuk memiliki fasilitas nukleir, yang bisa termaintain, dan gak sampai, kayak Fukushima, atau, amit-amit Chernobyl, begitu kan. Kalau, kalau menurut Bapak, bagaimana Bapak menanggapi, kayak, kritis, kayak gini, kalau, soalnya, saya sudah terlalu sering, kayak dibilang kayak gitu, sampai kayak, ini saya, ya, saya punya satu default jawaban, tapi, saya, penasarannya, bagaimana, kalau Bapak menanggapi, hal ini gitu Pak? Ya, saya bilang, ini tidak salah ya, masyarakat, nilai kayak begitu ya, memang, sudah menjadi, suatu ya, hal yang, lumpah, apa, natural ya, alami ya, bahwa orang kan memang, akan selalu mengingat, hal buruk, terlibang hal baik, dan sebagainya gitu. Orang akan lebih, ketakutan ya, satu hal yang kecil, terlibang, kemanfaatan yang besar, istilahnya. Karena, karena saja, benernya, kalau kita bisa melihat, pernah dengar, istilah kemarin ya, di awal-awal tahun 2020, oh, yang di Tangerang Selatan, bisa terdaktif ya. Tangerang Selatan itu kan, betul, kalau mau diukur, sebenarnya, seberapa sih paparannya, kan gitu kan. Iya, harusnya sangat kecil. Jauh, jauh, diambang, tapi, tapi isunya menjadi besar sekali, kan begitu kan, mungkin dibandingin dengan hal yang lain, yang bisa menelan korban lebih banyak, itu ya, mungkin orang, setelah itu, lupa, kan begitu kan, nggak begitu banyak, membicarakan tersebut, kan, misalkan ada korban, misalkan, 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 mohon maaf, menewaskan 100 orang, itu kan, itu besar sekali, kan begitu kan, ini nggak ada korban, misalkan itu kan, tapi, isinya besar sekali, kan begitu. itu banyak faktor, karena apa? Karena kita selalu melihat, sisi-sisi, apa, keburukan dari suatu, teknologi kan, sebenarnya begitu. Sebenarnya, simple, kalau saya mempertahankan gimana, mungkin mereka juga lupa, walau kesempatan itu, udah, ya, tiga reaktor, nekler loh ya. Kan begitu. Itu udah punya, terkutu, satu, dibangun tahun 60-an, ya, di Bandung, kemudian tahun 79, tahun 70-an di Jakarta, dan kemudian tahun 80-an, di Serkan. Kan begitu. Ya kan. Sebenarnya adalah step-step, bagaimana kita menyatakan SDM nuklir, kekartian ke depan, sebenarnya begitu. Ya. Nah, Serkan kan dibangun dalam belakang, untuk menuju industri nuklir energi, sebenarnya begitu kan. Makanya, dibangun reaktor yang cukup besar di sana. Kan begitu. Ya. Dan sekarang sudah beroperasi 30 tahun lebih, kan begitu kan ya. Ya. Nah, gitu kan. Artinya kan begitu. Jadi, ketika ada sebuah reaktor nuklir, tentu harus disupport dari banyak hal ya, dari sisi keselamatannya ya, kemudian sisi pengalimbahnya, kemudian sisi supaya bahan bakalnya, dan sebagainya, sebagainya kan begitu. Nah, artinya itulah experience yang sudah dipunyai oleh teman-teman di Jepang, terutama ya, dalam menghandle reaktor nuklir, sebenarnya kan di situ. Itu mungkin orang tidak menyadari hal itu. Ya. Ya. Memang untuk real sebuah reaktor TLPN, belum ada, betul kan gitu. Tapi sebenarnya tadi, kompetensi, kemudian skill, experience, segala macam, itu sudah. Sudah kita miliki semua ya. Betul. Betul. Apalagi. Nah, ya, gimana? Enggak, saya cuman-cuman mau bilang, apalagi reaktor kartini itu sebelahnya mall, sebelahnya mall, depannya kampus. Iya, betul, betul. Saya pernah lihat yang ke mana, ke Hungaria juga. Reaktornya di dalam itu, di dalam kampus, di tengah-tengah. Jadi, sangat ekstratif sekali ya, kayak dom, baik kembar gitu kan. Hungaria juga punya PLPN gitu kan. Balik lagi, orang juga, kita di, apa namanya, membangun SDMP ya dengan cara begitu kan. Jadi pendidikannya, di pembelajaran tentang fisika reaktor, apa itu reaktor nukleil, segala macam, maksudnya itu baru masuk ke arah training yang khusus. Seperti operator reaktornya, segala macam itu dan segala macam itu. Iya. Highlight tadi ada training khususnya juga gitu. Jadi, nggak sekretar merah, udah punya pengalaman di riset reaktor, habis itu punya PLPN, terus habis itu langsung dioperasikan aja, pasti ada trainingnya lagi. Betul. Betul. Makanya kan, pasti ada program, untuk pengembangan SDMP ketika pemerintah kita sudah menyatakan ago nukleir untuk PLPN. 10 tahun ke depan itu, kita harus menyiapkan SDMP berapa banyak, dalam politikasi apa, segala macam itu. Nah, itu yang kita sebutkan. Untuk itu. Nah, ya. Oke, switch lagi nih Pak. Terkait dengan jabatan Bapak yang sekarang nih. Kalau saya lihat kan, berarti jabatan Bapak sekarang kan jauh lebih umum kan. Yang diurusin bukan hanya SDMP nukleir, tapi SDMP IPTAP secara keseluruhan gitu ya. Bapak kan, mohon maaf, mohon dikoreksi kalau salah, Bapak itu kan sekarang PLT debuti bidang SDMP ilmu pengetahuan dan teknologi. Berarti itu kan membawahi semua OR, membawahi semua organisasi riset. Betul. Nah, tapi mungkin saya agak bingung sebelumnya itu Pak. Saya agak, sebelum kita masuk ke ranah yang kayak SDMP IPTAP-nya ya, saya sejujurnya agak bingung dengan posisi OR ini gitu kan. Saya hanya, saya hanya lihat di berita gitu, oke bahwa, bahwa ini ada BRIN di bawahnya, ada organisasi riset, 8 Batan Lipi, BBPT gitu kan. Terus, mereka akan bekerja sesuai dengan tufaksi mereka, cuma mungkin strukturnya aja yang agak berbeda. tapi itu sebenarnya seberapa besar sih Pak pengaruhnya? Apakah itu akan menjadi, yang ditakutkan kan, apakah itu menjadi suatu hurdle yang baru, menjadi suatu rintangan yang baru gitu. Apakah demikian diniatkannya gitu Pak? Dengan terbentuknya BRIN-nya itu. Baik, udah-udah saya nggak salah ngomong, kalau kita lihat, organisasi BRIN itu mungkin mirip dengan, apa namanya, Kemendikbud ya. Dimana Kemendikbud ada menterinya, yang itu sama dengan misalnya kepala BRIN-nya, kemudian ada dirijennya, itu juga akan sama dengan dirijen-dirijennya. Nah, dirijennya kan macam-macam, ada dirijen pendidikan tinggi, dirijen apa, budayaan, dan sebagainya. Nah, di bawah Dikbud itu kan, perguruan tinggi kan. Jadi perguruan tinggi-perguruan tinggi kan, indiknya ke, apa namanya, pimpinan tinggi kan menikbud itu kan. Betul, iya. Nah, OER ini sebenarnya mirip, seperti keperguruan tinggi tadi. Oh, perguruan tinggi tidak, perguruan tinggi tidak bisa bukan membuat regulasi, atau terbicara tentang kurikulum pendidikan tinggi, segala macam, nggak kan. Iya. Betul kan, nah itu bagian-bagian dirijen tentang, belmawanya, misalkan itu yang bertanggung-jabung itu kan, bikin perguruan tinggi kan, bikin pembelajaran, nah perguruan tinggi akan menjalankan tersebut, kan begitu. Jadi, mirip kayak begitu. Mirip kayak gitu. Nah, artinya apa, ya tentu, bahwa saldekat perguruan tinggi, itu diharapkan akan lebih, apa, lebih konsen ke arah, kalau perguruan tinggi, ke akademiknya. Sebenarnya begitu kan. Ya tidak diperlu, singkat tentang masalah regulasi, perbijakan, bagaimana pendidikan tinggi, kemudian, apa, kurikulum, standarnya apa, enggak. Jadi, begitu kan. Ya. menjalankan apa namanya, apa yang sudah disiapkan oleh, kementerian tersebut. Sebenarnya begitu. Jadi, lebih fokus kepada, pendidikan tinggi itu, Sebenarnya begitu. Nah, OR, jangan sama, seperti itu. Ini dalam, dalam apa, dalam bayangan saya, dia fokus kepada risetnya. Oke. Ya. Ya. Tidak, tidak, tidak direpotkan dengan masalah tadi, hal-hal tadi, berbicaraan bagaimana, apa, jabatan fungsional penelitinya, segala macam, macam itu, dia akan dibuatkan di situ. Mereka benar fokus, tidak mereka benar-benar, bisa, apa ya, bisa, memikirkan tentang, riset-riset yang akan mereka lakukan sendiri. Oke. Dibanding dengan, hal-hal yang terjadi, sebagainya begitu. Itu, kira-kira, gambaran, ya, gambaran, secara umumnya, Sederhananya, ya. Sederhananya, Betul, betul. Jadi memang, ya, kalau, ibaratnya, kalau dilihat secara struktur, ya, mirip, kalau misalnya mirip dengan, PTN, berarti, ya, berarti, kepala OR ini, nantinya akan bertanggung jawab langsung, ke kepala BRIN, gitu, Pak, ya. Enggak ada, enggak ada deputi lagi, di bawahnya, Betul, enggak, enggak, betul, betul, jadi kepala OR itu, pertama-tama-tama kepala BRIN, gitu, betul sekali. Di sana kayak perguruan tinggi, jadi karakter itu ya, lalu berikut, kan, begini. Nah, sekarang, ada beberapa perguruan tinggi di bawahnya, itu punya, kalau di ini kan, di bawah kemending putnya juga ada beberapa perguruan tinggi, yang kursus, kan. Ya. ITIC, ada ITS, segala macam, maksudnya punya, apa, strukturnya sendiri, ya, punya kekuatan yang sendiri-sendiri, kan, oke, kuat di mana, UI kuat di mana, ITB kuat di mana, ITS, kan, Iya. Kan, lalu masuk ke bagian SDM-nya, saya penasaran, dengan ranah yang begitu luas, maksudnya kayak, kan, yang Bapak urus kan berarti SDM untuk, bukan hanya, kalau yang dulu mungkin hanya di STTN, tapi sekarang udah, harus melebar ke keseluruhan, saya nggak tahu apakah namanya ganti ya, kalau nggak salah ganti, OR, OR teknologi nuklir kan ya, 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 ada yang dulunya LAPAN, BPPT, LIPI gitu, fokusnya akan ke mana ya Pak, kalau boleh diceritain Pak, maksudnya kayak, apakah akan ada standarisasi gitu, untuk penelitinya, selain-selain dari yang, mereka harus lulusan S3, untuk penelitinya, atau apakah, kayak gimana gitu, fokusnya untuk pengembangan SDM-IPTEK-nya sendiri di Indonesia, begitu Pak. Ya, oke, kalau kita bicara masalah SDM-IPTEK itu, tidak hanya peneliti, ya, tidak hanya perekayasa, ataupun, apa namanya, kalau di Batang, namanya pelanit-pelan nuklir, atau perubahan teknologi nuklir, ya, tapi juga dosen, ya, itu adalah SDM-IPTEK-nya di situ, jadi orang-orang, ataupun semua yang melakukan kekaitan riset, ya, apakah itu penelitian, pengkajian, ya, kemudian, apa, pengembangan, maupun penerapan, yang terkait dengan masalah sains, dan teknologi, itu adalah SDM-IPTEK di situ, ya kan, nah, tentunya memang, betul sekali, kita ke depan, selain memang harus punya kualifikasi pendidikan, juga punya harus kualifikasi kompetensi, oke, jadi, apa namanya, kayak dosen kan juga harus terjepifikasi kan, harus terjepifikasi dosen, ya, peneliti juga demikian, ke depannya juga harus punya jepifikasi, kan, gitu, jadi, jadi, mirip kayak, kayak menikgu juga pernah ceritakan, bahwa besok, ijazah itu sebenarnya, hanya sebagai untuk menunjukkan, dia itu pernah belajar apa, tapi sebenarnya, dia bisa apa, itu adalah dari sertifikasinya, kan, begitu, kompetensi, gitu, ke depan, memang kita akan mencoba untuk membuatkan standar-standar, bagaimana tentang kompetensi dari masing-masing fungsional, kan, kan, itu akan ada sertifikasinya, gitu, 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 jadi, kalau pendidikan kan basic-basis pengetahuan, dan knowledge, kan, sebenarnya begitu, tapi, kompetensi itu kan tidak cukup dari pendidikan, ya, jadi, kompetensi itu plus ada pelatihannya, plus ada, apa istilahnya, pemagangannya, dan sebagainya, kan, begitu, waktu itu adalah sebuah kompetensi di situ, dan itu bisa disertifikasi, tapi, tapi, kalau misalnya saya full up tentang hal itu, mungkin saya, saya bisa cukup paham lah, kalau misalnya sertifikasi dosen, oke, dosen memang ada tugas-tugas mengajar, jadi memang dosen harus, seorang dosen harus tersertifikasi tentang bagaimana cara dia mengajar, gitu, dan mungkin, mungkin cara dia berinteraksi dengan dosen-dosen yang itu pelakukan riset, gitu, tapi, kalau untuk peneliti, saya masih, agak kurang nangkep nih, tentang, standardisasi seperti apa, kalau misalnya saya nih, saya seorang peneliti yang, yang hanya berkaitan dengan komputasi, saya cuma butuh komputer dan internet, saya bisa jalan riset saya, sementara yang kayak, bidangnya bapak gitu kan, bapak harus ke lab, gitu kan, bagaimana cara menstandardisasinya, kalau hal itu kan akan berkaitan dengan masalah ini, misalkan untuk level peneliti, kata Allah ya, menggama dia, segala macam, dia harus punya kolaborasi dengan, apa misalkan, dengan apa, dengan, dengan institusi lain, dengan begitu, semakin tinggi, tutupannya gak akan semakin tinggi, sudah menjadi profesor, jadi berikut utama, harusnya punya kolaborasi dengan luar negeri, misalkan begitu, harusnya bisa mendapatkan grant, harus punya grup riset, harus punya grup riset, jadi kita lebih mendorong tadi, bahwa kegiatan riset itu, buat kegiatan individu, tapi kegiatan, kegiatan apa ya, kegiatan komunitas, sebenarnya begitu, kegiatan grup, kan begitu, nah, jadi, apa namanya, dilihat dari situ, jadi, tidak lagi kepada, cuma dari outputnya saja, kalau peneliti ini, cuma outputnya berapa, papernya sekarang, enggak juga, tapi dilihat, bagaimana dengan grupnya sendiri, berkembang atau tidak, kan begitu, jadi, dia juga harus bisa berkontribusi, kehadap, society-nya ya, lingkungannya, sebenarnya begitu, karena yang dibangun, tidak hanya individu, society-nya juga, society ilmiahnya juga, bisa dibangun di situ, itulah, semakin tinggi, ya tentunya, akan semakin, tadi, yang namanya professor, biasanya harus punya grup riset, kan begitu, kalau tuan itu kayak begitu kan, ya enggak, dia punya sekian postdoc, punya sekian PSG student, kan begitu, betul kan, nah itu, yang kesana, kalau belum sampai ke sana, berarti dia belum punya, belum kompeten lah, untuk revolusi itu, ya mungkin masih, masih jadi PSG saja, masih di postdoc-nya saja, sebenarnya begitu, berarti, berarti nanti, berarti nanti ada, ada, ada kemungkinan akan didorong juga, setiap, orang-orang di dalam OR itu, di setiap lembaga, apa, generasi riset itu, diwajibkan, penelitinya ya, berkumpul dalam suatu grup, grup riset begitu kan, jadi mereka bisa, ke satu visi yang sama gitu Pak ya, atau apakah itu sudah pernah, sudah pernah dilakukan sebelumnya Pak, soalnya sejujurnya saya, saya juga, ya ini mungkin, pendapat saya pribadi, karena saya, berkuliah di luar negeri, saya berkabung di grup riset, sehingga saya tahu, bagaimana grup riset bekerja gitu kan, tapi saya tidak melihat itu, di lembaga riset di Indonesia, atau bahkan di kampus-kampus di Indonesia gitu, apakah, apakah kemudian, itu nantinya akan menjadi, suatu dorongan, untuk direkomendasikan, kayak dosen, dosen yang punya, mungkin dia sudah menjadi lektor kepala, harus punya grup riset, atau mungkin yang sudah jadi peneliti utama, harus punya grup riset dalam OR-nya gitu, atau, atau seperti apa Pak? Ya, dalam, apa namanya, dalam konsep kami, sebenarnya, memang akan diarahkan ke sana, jadi memang, karena apa ya, beberapa mungkin sudah berjalan, mungkin kita tidak tahu, jadi mungkin beberapa sudah berjalan, grup-grup riset yang, apa namanya, yang sudah, apa namanya, kuat segala macam, tidak pasti ada, gitu kan ya, memang, apa namanya, itu kita dorong, makanya, di lembaga penelitian sebelum, yang mungkin ini, belum terlalu kelihatan di situ, ya kan, makanya bisa jadi, penelitian-penelitian dilakukan di Lipi, ataupun di Batam, ataupun di BIPT sebelumnya, itu bisa jadi overlap di situ kan, ketiga lembaga terbun, mengejarkan hal yang sama, kan begitu, jadi, tidak ada, apa, tidak ada ketekatan satu sama lain, tidak ada kontak satu sama lain, dan akibatnya, tadi, kita menjadi, apa namanya, spend, dana yang besar, tapi, impact-nya tidak besar, kan begitu, nah, diharapkan dengan, dengan berkolaborasinya ini, berintegrasi ini, berarti dengan, dengan ini yang sama, memperolehkan impact yang lebih besar, sebenarnya begitu, nah, ini yang kita coba, bangun di situ, ya, supaya tadi, apa namanya, memang, kita konkursen ke alas, lupus riset, kan begitu kan, itu yang kita coba kuatkan, karena, kalau semakin, lupus riset terkuat, berarti akan terdiri dari orang-orang, yang kuat juga di dalamnya, sebenarnya, ya kan, tidak sekirian, kan begitu, kan begitu, jadi, akan diarahkan ke sekarang, kan begitu, dan kalau, dan kalau dari perspektif mahasiswa, akan jauh lebih mudah nih, oh oke, aku minatnya di reaktor fisik, oke, ada grup riset reaktor fisik, di OR yang teknologi, nukerlah, kesana ah, gitu ya, jadi, SDM yang muda-muda ini, masih, udah bisa terarah, gitu kan, dan kalau misalnya emang, punya keinginan untuk jadi peneliti, ya mereka tahu, mulai dari mana, gitu, ya, 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 oke, ini, ini, menjadi, obrolnya menarik banget, tapi sayang banget, terus diakhiri, karena, waktunya, udah, 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 udah cukup, larut di Indonesia, jadi aku gak enak sama Pak, Pak Edi, jadi, terima kasih banyak, Pak Edi, atas kesempatannya, untuk ngobrol, semoga, semoga nanti bisa ketemu in person, saya berharap, saya juga jarang pulang, kayaknya, jadi semoga nanti, kalau misalnya ada kesempatan, bisa kita ketemu in person, terima kasih, dan untuk yang mendengarkan, sampai jumpa di minggu depan, bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya, selanjutnya, sampai jumpa di video selanjutnya, selanjutnya, Terima kasih.